Intro Salam sukses, Assalamualaikum, Salam Indonesia di mana-mana berada Kali ini saya, Shafi Effendi, akan sharing tentang satu tema menarik yaitu Change for Success Tidak ada orang yang sukses di dunia ini ketika dia tidak beradaptasi dengan era atau zamannya Dulu di daerah saya, mungkin di wilayah Anda, ada orang yang kaya, ekonominya lebih baik Tapi dalam kurun waktu 5, 15 tahun, 10 tahun, ketika dia tidak berubah Maka dia akan mulai kehilangan asetnya, dia akan mulai turun profitnya, dan seterusnya Ini membuktikan bahwasannya perubahan adalah tuntutan Bagi Anda yang ingin bertahan dan terus bertumbuh, baik itu dikala krisis maupun tidak krisis Jadi Anda harus mulai sekarang untuk mencintai perubahan Melihat update, mengumpulkan informasi, mencari inovasi baru, membuat strategi Dan membuat inovasi sehingga Anda bisa terus upgrade dan Anda bisa terus bertahan dan bertumbuh Jika orang lain tidak mengerti persiapan itu Jadi perubahan ada untuk menuntut kita, untuk segera bersiap-siap menghadapinya dan memimpinnya Ketika kita bisa memimpin perubahan, maka kita bisa memimpin pasar, kita bisa memimpin bisnis, kita bisa memimpin persaingan Ingat, change or die Kalau Anda tidak berubah, maka Anda akan mati Jadi bersikaplah terbuka, akan berubahan Teruslah belajar Anda hari ini mungkin di bawah, tapi di masa depan Anda bisa lebih baik Anda yang sudah lebih baik, kalau Anda tidak berubah, Anda akan tinggal Anda harus terus bertumbuh, terus bertumbuh Siapapun orangnya, siapapun Anda, apapun bisnisnya Anda harus terus berubah dan bertumbuh Sehingga Anda bisa survive dan terus menerus bisa sukses Terima kasih Anda boleh klik link website di bawah ini Datang ke semua penyakit saya di seluruh Malaysia, kita terus belajar Saya Syafi Bengi, salam proses Terima kasih telah menonton!